Salam Damai Kristus Di hari ini, hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 Kita semua diajak untuk merenungkan Yesus ditolak di kampung halamanya Di Nasaret Saya mau mengatakan hal ini Kesesatan pikir dan juga iri hati Mengakibatkan penolakan terhadap seseorang Pertama adalah kesesatan pikir tentang impor minded Orang sekarang mempunyai pemahaman Bahwa barang-barang impor adalah lebih bermutu, lebih baik Orang-orang dari luar negeri juga lebih bermutu, lebih baik Budaya-budaya dari luar negeri lebih bermutu, lebih baik Sementara yang ada di dalam negeri tidak baik Dan sebagainya Tolong ini dicermati Karena memang dalam kenyataan seringkati kita menemukan ini Tanpa sadar Pada suatu ketika saya mendampingi jiara luar negeri Tentu mereka mempunyai keinginan dan juga kesenangan untuk belanja ini dan itu Alasannya sangat praktis karena barang-barang disini lebih bermutu Soal mutu menurut saya tidak boleh ditentukan itu dari luar negeri, itu dari seberang sono, itu dari sini dan sebagainya Sebagai suatu mutu apapun itu kenyataannya adalah mutu Kalau itu juga di dalam negeri, kalau mutunya baik, ya tetap akan baik Yang kedua, soal status Para rakyat atau umat di kampung Nasaret melihat Yesus berstatus sebagai tukang kayu Katanya dia tidak layak untuk mengajar, untuk melaksanakan mujijat Ini kan suatu cap yang jahat, suatu cap negatif Sehingga apa yang terjadi? Yesus ditolak hanya gara-gara tukang kayu Apa salahnya tukang kayu? Ada tukang kayu yang baik Apa salahnya tukang batu? Ada tukang batu hidupnya baik sekali Apa salahnya? Dia buruk Dia hidupnya bisa menjadi lebih baik daripada tuanya dan lain sebagainya Yang penting adalah orangnya hidupnya Dia membawa kebaikan dan kebenaran Siapapun dia, kalau kita menghargai sebagaimana adanya Maka dia akan menjadi berkat bagi kita Kalau kerennya peringatan dari Yesus sendiri Ketika Yesus ditolak Akibatnya tidak mampu melaksanakan mujijat disitu Andai kata Yesus diterima Ada banyak berkat Ada banyak mujijat yang boleh dilihat Boleh dialami oleh orang-orang Nasaret Semoga kita satu sama lain saling menerima Semoga kita satu sama lain saling menghormati Dan semoga kita satu sama lain saling percaya Sehingga ada banyak berkat yang boleh kita kembangkan Banyak rahmat yang boleh kita rasakan Tuhan memberkati hidup Anda Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!